Lebaga Survei Jakarta merilis hasil survei terbarunya pada Senin 28 Agustus 2023. Survei tersebut dilakukan pada periode 14-24 Agustus 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden. Salah satu simulasi dalam survei yang dilakukan LSC adalah head-to-head bakal calon presiden yang akan maju Pilpres 2024. Survei head-to-head pertama dilakukan antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Dalam simulasi head-to-head tersebut, Prabowo unggul dengan perolehan 53,8 persen. Sedangkan Ganjar kalah jauh dengan perolehan 39,7 persen. Sementara yang memilih tidak menjawab terdapat 6,5 persen. Kemudian pada simulasi head-to-head kedua dilakukan dengan formasi Prabowo melawan Anis Baswedan. Dalam head-to-head melawan Anis, Prabowo juga berhasil unggul dengan perolehan 57,8 persen. Sedangkan Anis mendapat suara kalah jauh dari Prabowo yaitu 37,6 persen. Ada pun yang belum menentukan pilihannya terhadap simulasi itu sebanyak 4,6 persen. Simulasi head-to-head yang ketiga adalah antara Ganjar dengan Anis. Dalam survei head-to-head itu, elektabilitas Ganjar dan Anis bersaing ketat. Ganjar menang dengan elektabilitas 44,3 persen. Sementara Anis mendapatkan perolehan tak jauh dari Ganjar 43,9 persen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!